Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Untuk itu, DPR merencanakan untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Buku dan perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan, seni, dan sejarah peradaban manusia, juga sebagai simbol kecerdasan suatu bangsa. Untuk itu, pimpinan DPR RI menggagas pembangunan gedung perpustakaan Parlemen se-Asia Tenggara yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di hadapan para wartawan saat menggelar jumpa pers di media center lantai 2 Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan perpustakaan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang memiliki perpustakaan nasional dengan jumlah koleksi 300 ribu judul buku. Oleh karena itu, DPR RI mengundang para cendikiawan guna memberikan usulan mengenai rencana pembangunan perpustakaan Parlemen RI terbesar se-Asia Tenggara. Ketua DPR RI mengungkapkan keberadaan perpustakaan menjadi simbol kecerdasan suatu bangsa. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki perpustakaan terbesar di dunia yang dirikan sejak 200 tahun lalu, saat negara Amerika Serikat dalam keadaan miskin. Hal itu dibangun atas dasar cita-cita yang tinggi, membangun kualitas sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan itu penting, SDM itu penting, simbol dari kecerdasan bangsa itu adalah perpustakaan, maka di Amerika ada Library of Congress yang terbesar di dunia sekarang ini. Nah, kita sesuai kemampuan kita, kita terbesar se-Asia Tenggara saja dengan jumlah buku mungkin 500 sampai 600 ribu ya. Mengenai anggaran, menurut Ade Komarudin, DPR sedang merencanakan anggaran untuk membangun gedung yang baru karena menurutnya gedung yang lama sudah sangat padat. Selain itu, perpustakaan ini dididikan untuk masyarakat umum dengan pelayanan yang baik. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, ini rumah rakyat ya, tinggal pelayanan yang bagus tentu dan semua infrastrukturnya lengkap. Saya meyakini bahwa pencinta impon ketahuan, pencinta buku akan berbondong-bondong ke sini untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersediakan dengan baik tersebut. Fitian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan.